Intro Halo Sobat UNES, kembali lagi di UNES TV bersama saya Amun Sunaria. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kiat sukses menjadi mahasiswa UNES. Telah hadir, di tengah-tengah kita ada dua narasumber yang sangat sudah berpengalaman dalam bidangnya. Yang pertama yaitu Dr. Nani Wijayati, MSI. Beliau adalah dosen dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Salam. Salam luar sehat. Lalu yang kedua saya perkenalkan yaitu Ibu Lulu April Farida, SPD-MPD. Beliau adalah dosen dari Fakultas Ilmu Keluargaan. Bagaimana kabar bulu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Baik, Sobat UNES tidak perlu berpanjang lebar lagi. Kita di sini akan bagaimana sih nanti cara-caranya ya menjadi mahasiswa yang berhasil, baik dari segi akademik maupun non-akademik seperti itu. Nah, untuk yang pertama saya beri kesempatan kepada Ibu Nani untuk menjelaskan Ibu bagaimana sih sukses mahasiswa itu dari akademik maupun dari segi non-akademik. Bisa dijelaskan Ibu Nani, silahkan. Oke, terima kasih Mas Angu. Ada di mahasiswa, nanti untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, itu mahasiswa harus banyak mengadakan kegiatan atau melakukan kegiatan itu baik di tingkat nasional atau internasional. Jadi mahasiswa harus bisa membagi waktu antara kegiatan akademik dan non-akademik. Jadi nanti mahasiswa itu jangan hanya melulu, jangan hanya mengejar IPK 4 gitu ya, tapi harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam atau yang ada di kampus. Kampus, ya. Itu baik kegiatan nasional atau internasional. Oke, kalau Bu Luluh nih gimana versi Bu Luluh nih untuk menjadi mahasiswa yang sukses baik akademik maupun non-akademik gitu? Jadi disebutkan, kita harus meningkatkan potensi ya, akademik dan non-akademik. Di akademik, bisa kita sampaikan ke Sobat UNES nih, mengikuti program pertukaran mahasiswa. Di mana saat ini itu sedang, wah semua Sobat UNES itu berlomba-lomba untuk mengikuti kegiatan ini. Kenapa? Nah Sobat UNES penasaran pastinya, kenapa sih kok ikut program pertukaran mahasiswa? Jadi ada dua kan, nasional dan internasional. Nasional ini Sobat UNES, kuliah di UNES, tapi nanti bisa merasakan bagaimana sih atmosfer akademik di perguruan tinggi lain. Jadi bisa kuliah di sana nih, satu semester atau dua semester di perguruan tinggi lain tentunya sesuai dengan minat. Nah selain belajar akademik, dia kan belajar culture. Budaya di sananya bagaimana, budaya... Ya, bisa juga. Itu yang kegiatan yang sedang banyak diikuti oleh Sobat UNES. Ini harus satu jurusan dengan dia ya Bu. Misal kalau di UNES, dia mau pindah pertukaran di UNESA misal. Prodi-nya harus sama seperti itu ya. Oh bisa. Jadi kita kan saat ini sedang mendukung programnya Mas Menteri nih. Yang namanya program MBKM. Jadi program MBKM yang untuk pertukaran mahasiswa itu boleh. Mahasiswa teknik kimia, kemudian mau ngambil kuliah matematika di Prodi Matematika UNESA, tadi bisa banget. Itu bisa banget. Tidak hanya pertukaran mahasiswa tadi disebutkan ada magang juga ya Bu. Hanya kegiatan magang. Jadi kita memfasilitasi mahasiswa supaya mereka itu nanti, ini, supaya bisa masuk ke dunia kerja. Jadi mempersiapkan, kita mempersiapkan skill mereka ya. Skill. Berarti artinya... Mahasiswa supaya nanti bisa terserap banyak di dunia kerja. Artinya dia sebelum lulus sudah bisa, ini ya, skill apa namanya untuk pengalaman kerjanya sudah mulai terasa gitu ya. Baik Bu Nani untuk ini Bu. Jadi kan di perguruan tinggi itu ada lomba dan kegiatan ibu. Nah kalau untuk mahasiswa nih, biar dia itu lombanya itu apa aja sih? Maksudnya yang mau diikuti gitu, jenisnya apa aja terus kegiatannya seperti apa gitu. Bisa dijelasin? Oh ya, mengenai lomba di UNIS itu banyak sekali. Jadi salah satunya itu yang disebut dengan program kreativitas mahasiswa. Ini termasuk lomba yang sangat diminati ya. Sangat diminati oleh mahasiswa. Dan bergengsi kalau ngasalah ya Bu. Untuk peningkatan universitas. Jadi lomba itu nanti diadakan setiap tahun. Itu tidak hanya PKM ya sobat mahasiswa. Jadi ada namanya peksiminas itu juga. Kemudian ada POMNA. Kemudian ada kegiatan yang hubungan dengan teknik-teknik gitu ya. Teknik sipil. Ada pesawat. Kemudian ada jembatan gitu. Jadi banyak sekali kegiatan yang di tingkat belmawa. Nanti banyak juga kegiatan yang di tingkat internasional. Nanti akan jelaskan oleh Mbak dulu ya. Jadi silahkan adik-adik bisa melapor apa saja yang ada di sini. Jadi itu untuk kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung prestasi kalian. Baik di akademik atau non-akademik tadi. Lalu ini Bu. Apa namanya? Mahasiswa kita kan hipenya itu kan kalau tidak didorong kan mereka tidak semangat ya. Gimana Bu? Yang dilakukan oleh UNES sendiri untuk bisa memacu mereka agar bisa semangat mengikuti kegiatan lomba dan kegiatan yang lain. Iya. Kita selalu melakukan sosialisasi. Baik lewat BEM atau lewat LK-LK yang ada di UNES sendiri itu. Jadi sosialisasi baik kegiatan yang nasional atau internasional itu kita selalu lakukan. Jadi supaya mereka itu tadi maja. Jadi supaya kita itu tidak mendidik maja atau menjadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang, kuliah pulang gitu kan. Oke. Selanjutnya dari Bu Lulu silahkan Bu mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih di interasional ya. Terutama untuk lomba dan kegiatannya itu. Dari mulai mereka itu nanti daftar, terus persyaratannya mudah tidak seperti itu. Iya. Jadi lomba itu kan banyak banget jenisnya ya. Ada di tingkat universitas sendiri juga ada kan. Jadi ada di tingkat prodi, kemudian fakultas, universitas, tingkat nasional bahkan sampai internasional. Nah informasi-informasi ini sebetulnya mudah banget ya diperoleh oleh Sobat UNES nih melalui website UNES ya. Kemudian di UNES TV juga sering memberikan informasi di Instagram. Jadi media sosialnya UNES itu perlu diakses oleh Sobat UNES sehingga akan mudah mendapatkan informasi. Terkait dengan syarat, tentunya syarat, tahapan itu sudah juga dijelaskan di sana. Jadi mudah sih buat Sobat UNES untuk mengikuti kegiatan. Kalau mahasiswa dulu memang kupu-kupu, sekarang mungkin koala ya. Kuliah online, kuliah online gitu. Jadi memang mahasiswa dituntut untuk banyak mengikuti kegiatan ya. Karena tadi disebutkan jangan hanya melulu tentang IPK ya. Karena itu sekarang IPK juga tidak jadi syarat. Ya, apa sih prestasinya? Jadi kalau lihat di CV itu, oh ya Sobat UNES A ini pernah mengikuti lomba menyanyi di tingkat internasional. Kayak kemarin Sobat UNES dari FBS nih kan dapat medali emas dua ya dalam sekali kompetisi. Luar biasa ya. Dua medali emas, satu juara favorit. Kemudian ada PKM, kan seru banget CV-nya dibaca gitu. Tapi bukan berarti tuh nanti yang semi-semi itu anak MPS loh. Seperti kemarin tuh dari VIK, itu ada yang juara puisi tuh. Puisi ya? Pencapaan pedali emas juga itu, padahal bukan dari EPS. Ya, sama juga dari FH ada yang juara Taekwondo. Wow, luar biasa ya Taekwondo ya. Jadi, banyak sih kegiatan yang bisa diikuti oleh Sobat UNES. Untuk ininya sendiri Bu, kan dari UNES sendiri nih. Kalau misalkan dia mau mengirimkan ke internasional, itu mekanisme dari apa namanya, mulai dari persiapan itu seperti apa sih Bu? Kan istilahnya nggak sebentar toh, nggak instant toh. Kan lama, mulai dari bahasa Inggrisnya harus excellent dan sebagainya. Ini pertanyaan yang sering muncul ya Sobat UNES ya. Apalagi untuk Sobat UNES yang masih semester 1 nih. Gimana sih caranya biar bisa ikut kegiatan di luar negeri itu banyak banget. Jadi Sobat UNES itu pertama memang mempersiapkan diri ya. Terutama untuk kelas-kelas yang memiliki kelas internasional, pasti kan harus mengikuti international excursion atau KKL ya. Kegiatan di luar negeri. Kalau sekarang bisa diikuti secara online. Kalau memang gate sudah dibuka, pasti banyak yang tertarik offline kan. Karena kalau kegiatan pertukaran mahasiswa, pasti pengennya offline. Apa sih yang diperoleh ya? Karena pengen non-akademiknya juga, jalan-jalan keluarga itu, tapi ya nggak ingin ikut. Memang pendekatan ya, mahasiswa harus aktif. Harus dengan Bapak Ibu PA ya. Pendamping akademik, kemudian fakultas itu harus lebih aktif. Mempersiapkan diri juga bahwa bahasa Inggris itu penting untuk Sobat UNES semuanya ya. Zaman sekarang, English is very important for yourself. I.T. ya. IT itu udah on hand banget. You have to put the IT on your hand. Jadi memang harus menguasai. Kemudian persiapan, itu yang perlu disiapkan oleh mahasiswa sendiri ya. Kompetensi bahasa Inggris, IT, kemudian financial yang tadi ditanyakan. Banyak biasiswa yang bisa diakses oleh Sobat UNES ya. Biasiswanya dari mana? Sponsornya dari mana? Bisa dari Belmawah tadi ya. Dari Kemendiput. Atau dari sponsorship Mitra. Perguruan Tinggi Luar Negeri akan mengundang mahasiswa dari UNES untuk kuliah di sana. Keren kan? Iya, gratis. Gratis semuanya. Gratis. Wah, luar biasa Sobat UNES. Sempatnya itu harus dimanfaatkan dengan sebagainya tuh Sobat UNES. Jadi, kita nggak usah takut, harus mencoba seperti itu. Jadi, itu bukan mimpi Mas Amin. Ternyata bisa terealisasi. Ya, kuliah di UNES tuh banyak manfaatnya. Ternyata bisa juga kuliah di luar negeri, kuliah di perguruan tinggi lain, misalnya pengen kuliah di luar jawa nih, ya kita ke UNHAS, kita sudah bermitra dengan UNHAS, itu bisa, bisa sekali. Jadi, tapi tidak hanya pertukaran mahasiswa ya, kita ada kegiatan yang lain, kayak KKN. KKN di dalam negeri dan luar negeri juga bisa. KKN luar pulau, itu juga bisa. Itu banyak banget. Di luar negeri juga bisa mengajar. Sebelum ada kuliah mengajar juga. Bisa kita mengajar ke luar negeri, ya, international teaching practice. Jadi, sebetulnya banyak sekali ya, kegiatan-kegiatan ini, yang bisa diikuti oleh Sobat UNES. Nah, tahun ini nih, ada yang seru nih. Apa nih? Jadikan ini masa pandemi. Ya. Ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Belmawa, khusus bagi semua mahasiswa yang lolos seleksi program Indonesia International Scholarship Award. Wow. Mobility Award, sorry. ISMA ya. Ini, itu kegiatan bergensi banget. Jadi, full scholarship dari murah airfare, living cost, sampai tuition fee-nya dibiayai oleh Kemendikbud. Pengen jadi mahasiswa lagi. Hahaha. Pasti dong, saya juga. Nah, kan banyak pertanyaan, terus gimana? Ini kan masa pandemi bisa, karena program ini diselenggalkan oleh pemerintah bekerja sama dengan beberapa aktif bud ya, di KBRI ya. Kita kan punya perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Mereka akan memberikan calling visa buat kita, buat mahasiswa. Di UNES ada lima mahasiswa yang tahun ini berangkat. Seru banget kan? Wah, kalau biasa Sobat UNES ya. Jadi, tahun ini ada lima mahasiswa yang akan berangkat ya dalam program itu. Namanya program Indonesian International Student Mobility Works, ISMA. Jadi, ini memang untuk international class. International. Kalau yang di luar kelas international mau join, itu pun juga bisa. Walaupun banyak syarat yang harus dipenuhi. Karena kalau di international class, mereka kan sudah ada penampingan untuk dapat level yang skornya tinggi. Boleh. Seru banget ya Sobat UNES pokoknya. Baik, sekarang ke Bu Nani lagi ya. Ini saya mau tanya ini Bu. Jadi, mengapa sih prestasi setiap masyarakat itu berbeda-beda gitu? Sudah dijelaskan. Sudahal kan waktu mereka itu sama. Misalnya, mereka kuliah sama. Terus, apa ya Bu Nani. Mereka mungkin memang kalau banyak TikTok-an. Nah, sekarang kan jaman TikTok-an. Atau gimana Bu? Betul-betul. Jadi, memang waktu mereka kan sama. Ya. Tapi, kadang-kadang manajemen waktu mereka berbeda. Nah, itulah. Jadi, kita harus pandai-pandai itu manajemen waktu itu. Manajemen waktu itu. Sobat UNES, nanti kalau sudah sampai di sini, jangan hanya melulu. Kadang-kadang ada yang aktivitas seperti, itu ya, nonton drakor mungkin. Bukan drakor. Itu ya, kadang-kadang mengganggu. Karena waktu untuk menonton drakor banyak, ternyata lah, ternyata kegiatan di kampusnya buah. Oke. Jadi, nanti, ini adik-adik mahasiswa, nanti supaya bisa bagi waktu sebaik mungkin. Karena sekarang sudah kuliah, bukan sekolah lagi gitu ya. Yang semua harus di tulang gitu kan. Ya, betul. Karena sekarang apa-apa diberikan ke mahasiswa. Oh, benar. Untuk memanage dirinya sendiri. Untuk Bu Lulis sendiri, gimana Bu tadi? Ini Bu, apa namanya? Mengapa setiap mahasiswa itu prestasi berbeda-beda seperti itu? Ya. Dahlah kan mereka punya waktu yang sama. Atau jam 24 jam sama. Perkuliahan juga diberikan sama. Apa sih menyimpulkan faktor hal tersebut? Ya. Jadi, menurut saya, berangkat dari mimpi Sobat UNES yang beda-beda. Ya. Jadi, kalau mimpinya sudah beda, kemudian bagaimana dia sih, sama image work. Maaf, oke. Nah, ketika dia sudah punya mimpi, pasti dia sudah punya roadmap dong. Nah, tinggal bagaimana passion dia untuk menjalankan roadmap itu sendiri. Bagaimana sih usahanya butuh. Ya. Jadi, time management juga mempengaruhi. Mempengaruhi. Ya. Ketika di tengah jalan dia beda. Ya. Beda ya. Oh, aku kok tadi passionnya ke sini, tiba-tiba di tengah jalan berbeda. Ya. Ya udah, bagaimana Sobat UNES itu mau menggapai cita-cita itu. Jadi, sebetulnya kembali lagi ke diri sendiri. Mengukur kemampuan diri sendiri itu juga gak gampang ya. Nah, untuk meraih sukses itu harus berangkat dari bagaimana how you assess yourself. Wah, gitu. Jadi, then you can start what you have to do for the first time. Nah, nanti dia tahu. Oh, ya. Nge-list kan. Nge-list. Jadi, ini yang harus aku lakukan. Nah, di situ situ nih, kalau Sobat UNES gak punya roadmap, gak punya mimpi, apalagi ya. Jadi, kuliah hanya kuliah aja. Pokoknya, aku malah. Kuala ya. Kuala online kuliah aja. Kuala online kuliah aja. Nah, itu udah. Gak pekot ya. Gak lama, gak usah kuliah aja lah. Kalau kayak gitu. Iya, iya. Loh. Sekarang kan ada Merdeka Belajar kan. Iya. Jadi, mereka mungkin sudah punya roadmap gitu. Nah. Tapi, sekarang malah diberi kesempatan nih, adik-adik mahasiswa nih. Jadi, diberi kesempatan untuk mengasah. Mengasah di luar ekonomi. Mungkin yang dari judusan ekonomi, bisa mengambil... Pariwisata. Bisa jadi. Iya. Atau mungkin dari MIPA, bisa mengambil digital marketing. Oh gitu ya. Iya. Jadi, sekarang memang orientasinya bukan akademik saja. Akademik ya. Jadi, harus bisa berorganisasi, kemudian bisa berwirausaha. Berusaha ya. Iya. Jadi, jangan melulu hanya ke IPK. Lulu ya. Tapi kalau lulu gimana? Wow. Ya. Pokoknya, skill memang harus dimiliki ya, oleh semua Sobat UNES nih pokoknya. Jadi, nggak hanya IPK, tapi skill juga harus dimiliki oleh setiap Sobat UNES. Ini salah satu yang sukses di masa depan. Dan Sobat UNES jangan khawatir. Di sini banyak pendampingan ya, senior itu bisa mendampingi, memberitahu gitu. Beritahu ke Sobat UNES yang baru saya masuk di sini. Kemudian ada dosen pendimbing, dosen wali. Kalau sekarang istilahnya PA ya, pendir pemimpin akademik, yang berkonsultasi dengan Enak Men. Itu tadi, stay tune di UNES TV, sama Instagram UNES TV. Ada internet, dan ada question and answer. Oke. Baik Sobat UNES TV, demikianlah tadi paparan dari Bua Narasumber kita yang sangat bagus sekali untuk Sobat UNES yang sedang kuliah, ataupun ini masa baru yang ingin kuliah. Jadi memang prestasi itu tidak hanya akademik saja, non-akademik juga harus diingkatkan, agar seimbang seperti itu. Baik, kita ketemu di lain episode. Saya mohon urut diri. Terima kasih dan salam Sobat UNES. Da-dah.